Ketegangan antara Israel dengan kelopok Hisbullah membuat warga negara asing yang ada di Libanon was-was. Mereka mau tak mau harus angkat kaki dari Libanon karena situasi keamanan. Siprus dan Turki sebagai negara yang lokasinya berdekatan dengan Libanon pun tak pelak jadi tujuan para pencari swaka. Siprus sendiri adalah negara anggota Uni Eropa terdekat, yang mana lokasinya hanya sekitar 254 km dari Libanon. Jika melihat ke belakang, negara ini tercatat telah menjadi yang terdepan dalam upaya bantuan maritim untuk Gaza dan di masa lalu digunakan untuk mengoordinasikan evakuasi dari Libanon. Selain itu, Siprus juga lah yang memproses sekitar 60.000 orang yang melarikan diri dari Perang Israel-Hizbullah 2006. Bahkan Presiden Siprus Nikos Christodoulides menegaskan bahwa negara tersebut siap untuk memainkan peran yang sama lagi jika diperlukan. Selain Siprus menjorok ke utara, para pencari swaka juga masih mempunyai Turki sebagai opsi lokasi tujuan evakuasi. Seperti yang kita tahu, Turki adalah salah satu pendukung Libanon. Bahkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu 26 September 2024 kemarin sempat menegaskan dukungan negaranya bagi Libanon. Ia juga mendesak masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah terhadap Israel. Sejauh ini, maskapai penerbangan komersial telah terbang dari Beirut. Meskipun beberapa maskapai penerbangan seperti Air France telah menghentikan operasinya. Sehingga mengurangi pilihan bagi orang untuk pergi. Libanon Baggaza Jilid II. Israel dan Hezbollah tak segan saling meluncurkan serangan udara besar-besaran. Serangan udara Israel juga tak lagi hanya menyasar daerah kekuasaan Hezbollah di Libanon Selatan, tapi juga ke daerah lainnya di negara tersebut. Sejauh ini, negosiasi untuk genjatan senjata sementara sedang berlangsung di PBB. Tetapi baik Israel maupun Hezbollah belum menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan permusuhan. Israel bahkan memperluas serangan udara ke wilayah Selatan Beirut. Terima kasih telah menonton!